berarti itu salah satu upaya dalam penjagaan sama penyakit tetapi basicnya itu ramah lingkungan ya iya betul ya berarti bukan menggunakan bahan-bahan kimia ini contohnya juga sudah ada di depan kita ini bukan jamung geras sendiri ya maksudnya dari jenis paini ya jadi paini basilus polimiksa ini ini adalah salah satu jenis bakteri yang dalam hidupnya dalam kembangannya itu bisa menekan atau berkompetisi dengan jenis bakteri lain atau yang melugikan ataupun merusak tanaman selamat datang di panggung penyuluhan senior penyuluh pertanian kebumen sahabat tani pada kesempatan kali ini bersama saya simsan akan menemani sahabat tani semuanya dengan bintang tamu yang luar biasa seperti yang sudah ada di sebelah saya dan sebelum kita berbincang lebih jauh sebelumnya untuk para sahabat tani semuanya yang belum like comment dan subscribe jangan lupa cepetan untuk tekan tombol jempol dan loncengnya nah sekarang kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita yang satu ini yang ini biasa kita berteman dengan makhluk-makhluk astral ini makhluk-makhluk halus siapa dia coba dari narasumber kita untuk menyapa sahabat tani yang menonton di rumah silahkan Oke selamat siang oleh sahabat tani yang ada di rumah dan di mana saja berada perkenalkan nama saya Teguh Priyono selaku petugas pengamat hama atau lebih dikenal POPT pengendali organisme penganggut tumbuhan di Kabupaten kebumen khususnya di wilayah Kecamatan Karanganyar Hai mungkin untuk lebih nah lebih jauh bisa nanti di lain waktu langsung kembalikan pada materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini itu perkenalan singkatnya ya jadi Mas Teguh ya Mas Teguh ini adalah seorang POPT pengendali organisme penganggut tumbuhan tadi yang sudah kita sebutkan itu biasa berteman dengan makhluk-makhluk halusnya Mas tapi kalau biasanya kalau makhluk halus itu mengganggu manusia kalau yang makhluk halus ini yang mengganggu apa ini tanaman yang mengganggu tanaman jadi kalau di lapang mungkin sering disebutnya itu mantri ular ya sebagian ada yang menyebut mantri ular ya dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang APH ini ya Mas Teguh dan mungkin sahabatannya juga melihat ya background kita ini ada alat-alat seperti ini kemudian di depan juga sudah ada botol tabung-tabung ini sebenarnya apa nanti kita akan mengobrol lebih jauh sama Mas Teguh Nah kita ini membahas tentang APH mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu ke sahabatannya semuanya APH itu apa terima kasih saya perkenalkan agen pengendali hayati atau APH adalah salah satu dari musuh alami sebenarnya ya sebuah musuh alami bagi serangga hama ataupun organisme pengganggu tumbuhan jadi agen pengendali hayati itu ada beberapa jenis dari kolongan predator ada parasitoid dan ada juga patogen dan agen antagonis mungkin yang ada di sini adalah salah satu agen pengendali hayati dari kolongan patogen ya atau jenis bakteri yang bisa untuk mengendalikan ataupun menekan perkembangan dari bakteri atau jamur penyebab penyakit bagi tanaman yang di sini disebutkan namanya adalah Paine Bacillus Bacillus polimiksa berarti tadi kalau Mas Teguh bilang musuh ya istilahnya musuh tapi sebenarnya itu adalah Hai teman dari petani ya musuh bagi hama atau dalam arti lainnya tapi bagi petani adalah teman musuh alami ini berarti di alam sebenarnya sudah ada sudah disitakan sebagai penyeimbang ya atau bagai penyeimbang agro ekosistem untuk menekan perkembangan dari salah satu ataupun beberapa organisme dan disini kita manfaatkan musuh alami itu untuk menekan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan baik dari jenis hama ataupun penyakit sehingga diharapkan hama ataupun penyakit bisa tertekan populasinya atau intensitas serangannya sehingga tidak sampai merugikan petani atau merusak tanaman yang berlebihan berarti itu salah satu upaya dalam penjagaan hama penyakit tetapi basicnya itu ramah lingkungan ya Iya betul ya berarti bukan menggunakan bahan-bahan kimia ini contohnya juga sudah ada di depan kita ini bukan jamu beras kencur ya hahaha kalau mau dicoba dicicipi monggo rasanya gimana ini Mas Tegur udah nyicipin belum seger ya ini bukan untuk di minum ya walaupun aromanya itu segar segar aroma tape tapi ini bukan untuk di konsumsi atau untuk diminum Iya ini dikonsumsinya untuk tumbuhan berarti ya oke mungkin lebih lanjut tadi sudah memperkenalkan apa itu APH kemudian sudah sekilas juga dijelaskan jenis-jenisnya nge fungsinya ini fungsi yang lebih spesifik dari APH itu untuk apa ini khususnya dari jenis paini ya jadi paini basilus polimiksa ini adalah salah satu jenis bakteri yang dalam hidupnya dalam perkembangannya itu bisa menekan atau berkompetisi dengan jenis bakteri lain atau yang merugikan ataupun merusak tanaman disini yang lebih spesifik adalah jenis yang sering kita alami di tanaman padi khususnya adalah penyakit hawar daun bakteri atau petani sering menamatkan kreset kreset bukan kreset yang itu ya bukan kreset yang dikirim ke rumah-rumah itu dari disebabkan oleh bakteri santomonas dan kita bisa menggunakan agenda pengendali hayati jenis paini ini untuk melawan bakteri santomonas itu oke ini berarti paini itu baru salah satu jenis dari APH ya ya betul kalau jenis yang lainnya masih ada lagi banyak ya yang sudah dikembangkan diperbanyak sampai dengan tingkat petani bisa melakukan perbanyakan dan sudah seringkali dilakukan itu dari golongan jamur yang banyak gitu ya kalau dari golongan bakteri memang cenderung masih jarang yang antara lain ini yang bisa dikembangkan dengan peralatan dan kemampuan tingkat petani ya kalau bakteri-bakteri yang lain itu cenderung memerlukan peralatan spesifik sehingga paling dikembangkan di tingkat laboratorium kalau yang di tingkat petani dari jenis bakteri sementara ini adalah paini basilus ini dan dari jenis jamur itu cukup banyak ada biferia basiana ada trichoderma ada metarisium itu yang apa sudah bisa dikembangkan dengan peralatan yang relatif sederhana bisa dilaksanakan oleh SDM petani kita berarti sebenarnya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar ya cuma mungkin masih banyak juga petani yang belum memahami dan kalau yang kita lihat disini itu memang ada alat-alatnya dan ini kalau alat-alat seperti ini apakah petani misalkan secara swadaya bisa mengusahakan atau memang ini ada sebuah kegiatan gitu Mas Deku ya betul ini memang peralatan yang dibuat ini namanya fermentor ya alat untuk fermentasi kalau ini alat fermentasi yang cukup lumayan besar ya kapasitasnya bisa 100 liter atau lebih tergantung nanti drum yang kita gunakan dengan aerator yang cukup besar sedangkan untuk tingkat petani skala kecil itu bisa sebenarnya dengan aerator yang lebih kecil dengan apa alat media yang lebih kecil juga biasanya kita gunakan dengan galon itu ya itu yang lebih kecil dan biayanya lebih murah tapi kebetulan karena ini mendapatkan alokasi kegiatan dari Direkturat Perlindungan Tanaman Pangan yang nama kegiatannya adalah P4 ya tapi bukan P4 yang dulu di atas atap ya kalau dulu di atas atap itu kan pedoman pengamalan dan pengayatan pengayatan dan pengamalan Pancasila ya itu jangan sekolah sampai lupa sampai lupa singkatannya itu apa kepanjangannya nah P4 ini disini adalah Pemberdayaan Petani dalam Pemasarakatan PHT PHT ini apa ini PHT adalah pengendalian hama terpadu suatu konsep pengendalian hama dan penyakit yang secara sinergis dari beberapa cara dilakukan secara sinergi sehingga diharapkan bisa lebih efisien lebih efektif dan lebih ramah lingkungan oke berarti ini yang ada disini sebenarnya paket paket kegiatan betul ya jadi dari kegiatan P4 ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk dibelanjakan peralatan dan bahan khususnya untuk pengembangan agen hayati nah itu kita buatkan fermentor yang cukup besar harapannya nanti bisa memproduksi dalam jumlah yang mencukupi paling tidak untuk desa ini seluas paling tidak 25 hektare ya untuk alokasi kegiatan pada kegiatan P4 ini ini kelompok tani nya dimana ini mas? oh belum dikenalkan boleh dipromosikan ya karena mungkin nanti kedepan juga ada resenat untuk memproduksi ya tahun ini kebetulan di Kabupaten Kebumen itu hanya ada satu kelompok tani yang mendapatkan alokasi kegiatan ini dan hanya empat kelompok tani di wilayah laboratorium di wilayah kedua berarti satu kabupaten Kebumen hanya satu kelompok tani di kelompok tani Mekarsari Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar jadi mungkin kedepannya kalau sudah memproduksi jadikan sahabat tani yang membutuhkan bisa langsung menghubungi kelompok taninya ya ya mudah-mudahan harapannya nanti kelompok tani termotivasi ya dengan peralatan yang sudah cukup memadai sudah cukup komplit untuk pengembangan agen ayati harapannya nanti bisa dimanfaatkan baik oleh anggota kelompok tani sendiri maupun kelompok tani-kelompok tani yang lain di sekitar wilayah Desa Wonorejo ini iya oke terus ini aku penasaran untuk cara perbanyakannya ini gimana ini maksudku ini kan kita lihat ada tabung-tabung reaksi ya terus ini ada botol ini yang sudah jadi berarti nih ya ya terus ini di belakang kita juga ada alat fermentor itu mungkin langkah-langkahnya perbanyakannya itu gimana jadi yang ditampilkan disini depan ini adalah tabung reaksi yang berisi ini isinya apa mas agar-agar tuh isolat ya jadi biang ya bukan agar-agar ya agar-agar sebenarnya ini bahannya di dalamnya itu adalah agar-agar campur ada ekstra kentang dan gula gula ekstra kentang dan gula gula dan agar oke bisa enggak diganti sama yang lain kenapa harus kentang untuk pengembangan ini saya yang kami apa sering kita gunakan dan lebih murah ya sebenarnya ada bahan lain untuk pembuatan isolat tapi biayanya jauh lebih mahal dan biasanya hanya digunakan di tingkat laboratorium ya khususnya untuk pengembangan bakteri itu biasanya untuk isolat bakteri yang khususnya hasil dari eksplorasi itu memang ada bahan khusus ya itu tapi biayanya itu mahal ya mahal mehong tidak terjangkau lah di tingkat kelompok oke ini berarti dilihat dari faktor ekonominya lebih terjangkau untuk dikembangkan di skala petani ya betul isolat-isolat ya atau bahasa petani ya biang lah biang bukan biang kerok ya bukan biang kerok ya bibitnya oke yang pertama isolatnya atau bibitnya ya terus kita kemudian bahan selanjutnya untuk pengembangan jenis painibaxillus ini kita gunakan media kentang 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 lagi ya ya kentang tapi kita hanya kita ambil sarinya ya atau kaldunya ya kaldu kentang jadi kentang kita direbus ya kita kupas terus kita cuci kita rajang kurang lebih ukuran 12 cm itu itu ya cantik pembentuk dadu dan kita rebus kita rebus tidak sampai matang sekali ya hanya sampai setengah matang kurang lebih paling 20-30 menit itu sudah itu terus kita ambil kentangnya hanya kentangnya kita gunakan airnya kentangnya masih bisa dimasaknya itu bisa itu kalau dengan menguatan pergedel ataupun kue-kue yang lain itu masih bisa dimanfaatkan ya bisa dimanfaatkan dan kita masukkan ke dalam ini tempat fermentor ini ya berarti kentangnya langsung dimasukkan ke dalam tepung ini ukurannya untuk setiap liternya setiap liter air larutan yang akan kita kembangkan apa media ya media yang untuk pemberbanyakan ini airnya air biasa jadi kalau pakai air yang itu air itu air apa air kentang itu bisa nanti atau bisa ditambahkan yang penting nanti dalam satu liter larutan ini kurang lebih membutuhkan 200 gram kentang setiap liternya ya tinggal nanti kita kapasitas pembuatan perbanyakan pain ini mau berapa liter kalau ini kurang lebih kapasitas 100 liter diisi paling sekitar 80-an ya kalau 80-an liter nggak sampai penuh itu berarti tinggal tinggal dikalikan kebutuhan kentangnya nah untuk lebih praktisnya dalam merebus tidak seluruh kebutuhan larutan itu direbus semuanya dengan kentangnya ya tapi kentang direbus dengan air secukupnya jumlah kentang sesuai dengan tadi 200 gram dikalikan berapa liter larutan yang akan kita buat kemudian kurangnya untuk memenuhi ini isinya bisa bisa tambahkan dengan air yang sudah masak harus yang sudah matang tapi suhunya udah dingin ya sudah dingin yang penting nanti khususnya yang di sampai dingin itu ditunggu sampai dingin adalah memasukkan isolatnya ini jadi kita masukkan ke sini waktu panas nggak apa-apa apa bahannya ya ekstra kentang dan air termasuk makanan tambahan gula ya ada tambahannya gula-gulanya kurang lebih juga 15 gram per liter lima per liter liter larutan fungsi gulanya itu buat apa maksudnya fungsi gulanya adalah sebagai bahan makanan bagi baterai itu ya makan pertama yang istilahnya kalau bahasa kita itu lebih mudah dicerna paling mudah dicerna itu adalah set gula glukosa kita gunakan gula kurang lebih 15 gram per liter tergantung nanti tinggal dikali ya misalkan berapa liter tinggal dikali 15 gram misalnya kita dalam setelah kecil dengan menggunakan galon ya galon air mineral misalnya itu kan paling kapasitas 19 liter kita isi paling sekitar 15-16 liter saja jadi jangan sampai diisi penuh karena itu nanti untuk air asinya ya kita buat apa kita sisakan ruang untuk air asik terus habis itu bagaimana setelah jadi dimasukkan disini kan masih panas nggak apa-apa ya dimasukkan disini masih panas kondisi masih paras nggak apa-apa kita tunggu sampai dingin kita tunggu sampai dingin baru-baru kita masukkan isolatnya cara memasukkan isolatnya ini sebaiknya juga eh apa kita inokulasinya itu di dalam ruang kotak yang tertutup di kotak inkas kotak Aceh kotak Aceh di sebelah sana yaitu yang sudah di sterilisasikan itu ada kelengkapan kotak inkas dan apa lampu UV nya untuk sterilisasi nanti bisa di situ di sebelah sana nah sebaiknya itu juga inokulasi inokulasi itu di dalam kotak inkas tapi kita masukkan steril ya betul di apa pakai wadah yang lebih kecilan ya wadah yang lebih kecil kita bawa ke kotak inkas di di dalam kita masukkan ke air itu baru kita tuangkan di sini itu berapa banyak isolatnya yang dibutuhkan untuk larutan Hai perbanyakan ini kurang lebih 80 liter ya paling tidak kita butuh 10 isolat ini berapa banyak sampai 15 isolat isinya eh berapa gram ini kalau takung ini Wah ini belum belum nimbang nimbang ya nanti kita nimbang sendiri 10 10 tabung tapi udah ada standarnya ya isinya banyaknya segini kurang lebihnya untuk ukuran tabung sebesar ini sebesar ini itu untuk pembuatan kurang lebih berarti berarti lima tiga lima literan ya satu-satu ini satu ini untuk lima liter lima liter lima liter larutan Hai perbanyakan atau media Oke tadi berarti setelah dingin isolatnya dimasukkan terus langkah selanjutnya kemudian kita lakukan fermentasi dengan memasukkan udara yang sudah steril dengan cara air atau air atau airator yang kita siapkan ini ya ini adalah kita lihat ini berarti sambil berdiri aja ya tuh diarahkan ke sini boleh-boleh biar lebih jelas soalnya ini ada beberapa komponen-komponen yang mungkin perlu atau ini dilihat saja Oke jadi ini adalah kelengkapan peralatan fermentor ya atau alat untuk fermentasi dari perbanyakan tiba ini basilis ya dari ini adalah airator penghasil udara yang akan menghubungkan udara ke dalam fermentasi air tapi ya udara yang dihasilkan oleh airator ini kita masukkan ke dalam larutan Hai ini ini larutan gula bukan kalium permanganat atau lebih gampangnya kita cari itu namanya PK istilahnya itu apa untuk membersihkan atau misalkan udara yang dihasilkan dari airator ini masuk ke dalam larutan PK sehingga nanti udara yang keluar dari sini diharapkan sudah bebas dari bakteri atau jamur yang bisa merusak dari perbanyakan bakteri yang kita kembangkan ini kemudian dari larutan PK ini udara juga masih disaring karena dia dikhawatirkan nanti larutan PK ini masih ada yang ikut ya masih ada penyusupnya masih ada yang ikut karena larutan PK ini juga membunuh bakteri nanti kalau ini uapnya ya masih masuk ke sini langsung secara langsung itu juga nanti akan merusaknya merusak bakteri yang kita kembangkan mereka harus kita saring dulu dengan apa tapas atau glasswall ini bisa supaya udara memang tersaring baru kita masukkan ke dalam tabung eh drum ya media perbanyakan Oke berarti penyaringannya dua kali ini ya dari udaranya udaranya disaring dibersihkan dulu dengan larutan Kaleum permanganat ini kemudian kita saring dengan busa agar tidak ikut larutan PK ini tidak ikut masuk ke dalam media perbanyakan dan ini adalah sebagai apa gas buangnya ya atau terhasil pembuangannya pembuangan dari sana kita keluarkan disini sehingga harapannya udara dari sini tidak ikut masuk ya kita filter dengan air 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 matang air masak yang air yang sudah masak itu ini kita lakukan fermentasi selama 12-14 hari Oh cukup lama ya ya dua minggu berarti fermentasinya dua minggu ya optimal sampai dengan 14 hari baru kita selesai proses fermentasi ini ke selama sebelum apa fermentasi ini diberlanjut setelah kita operasional kan mungkin bisa dilangsung dipraktekan mbak dicolokan ya kita juga harus kontrol kontrol semua lubang jangan sampai ada yang bocor ini harus harus rapat ya ini dalamnya ini sudah kami apa ditutup juga ada penutupnya dengan karet supaya span sehingga udara tidak masuk kita bisa kontrol dengan apa misalnya air ya kita hidupkan kan kalau ada gelombung itu bisa keluar gelombung-gelombungnya ya ini setiap sambungan itu juga harus kita kontrol jangan sampai ada kebocoran ini ada lainnya ya ya ini kemarin ada yang sempat bocor-bocor kita rapatkan lagi dengan lamp ini udah kedengaran suaranya belakutuk-belakutuk gitu terus aromanya juga udah mulai tercium ini hasil fermentasinya ini berarti ini full dicolokin ya selama dua minggu dua minggu full ya nanti selang lima hari sampai tujuh hari ini sebenarnya sudah bisa kita amati ada indikasi proses fermentasi ini berhasil atau tidak caranya kurang lebih sekitar lima hari itu sudah mulai ada bau-bau asam ya lima hari setelah dua minggu atau lima hari setelah mulai dari awal dari awal lima hari kita kontrol baunya disini aja tidak usah membuka yang mana-mana dari pembuangan angin ini kita kontrol disini baunya sudah agak bau-bau tape gitu ya itu berarti insya Allah proses fermentasi berjalan dengan baik dan kita maksimalkan kita optimalkan sampai dengan 14 hari fermentasi kalau yang fermentasinya itu mungkin gagal itu baunya baunya itu enggak sedap ya agak apa kayak air comberan itu ya bau-bau busuk lah ya oke terus sudah ditunggu proses fermentasinya 14 hari sudah jadi berarti ya setelah itu dengan aroma khas aroma tape itu ya atau fermentasi ya terus setelah 14 hari sudah bisa diambil hasilnya setelah 14 hari sudah jadi kita kemas ya kita masukkan ke dalam kemasan yang lain baik botol maupun jerigen bisa yang bisa ditutup rapat kita siapkan juga lubang atau keran pengambilan ya sehingga tidak perlu membuka dari atas membuka dari sini kita cukup mengambil langsung buka keran dari sini berarti setelah dimasukkan ke wadah lain sudah selesai prosesnya ya selesai tinggal bisa langsung digunakan atau disimpan ini kalau mau diaplikasikan ke tanaman gimana ini caranya ini masih perlu diperbanyak lagi atau bisa langsung disemprotkan ya untuk eh aplikasi Paine Basilis ini ya jadi untuk satu tankinya satu tanki kumpulan 14-15 liter itu kita larutkan kurang lebih dari satu gelas aqua ke 180 cc antara 150an cc sampai 180 cc itu itu per tanki ya atau per 15 liter atau kisarannya ya sekitar 15 mili per liter air kemudian waktu pengaplikasiannya itu misalkan untuk tanaman padi itu saat umur berapa yang bagus itu Oh ya ini juga kita untuk daerah yang endemis ya endemis dengan kreset tadi ya utamanya kemudian juga endemis eh patah leher atau belas itu bisa kita gunakan dari awal karena penggunaan agen hayati lebih ditekankan darahkan untuk upaya pengendalian preventif dari pengendalian dini ya untuk pencegahan ya ya sehingga kalau daerah padi yang endemis dengan serangan kreset atau sering terjadi serangan kreset di wilayah situ kita mulai dari perlakuan benih kita gunakan untuk perendaman benih yaitu caranya benih yang sudah mengecambah ya atau sudah mau kita semai kita rendam dulu kurang lebih setengah jam dengan larutan PNI ini sebelum disebar ya ya sebelum sebar dari sudah sudah mulai ngecambah waktunya untuk disemai kita rendam lagi dengan larutan PNI dengan konsentrasi 5 cc 5 cc per liter air tinggal nanti airnya kebutuhan untuk merendam benih itu berapa ya kurang lebih 5 cc per liter air selama 15-30 menit kemudian ditiriskan baru kita semaikan kemudian selanjutnya di persemehan kurang lebih umur dua minggu masih di lahan kita aplikasikan ya kita aplikasikan lagi dengan penyemprotan ya dengan penyemprotan dengan konsentrasi kurang lebih lima 10-15 mili per liter air lebih banyak lagi ya berarti tadi takarannya ya kalau untuk perendaman itu cukup 5 cc per liter air kemudian di pertanaman nanti kurang lebih umur dua minggu kita aplikasikan lagi kemudian umur 30 atau 35 hari dan ketiganya umur 45 hari atau menjelang Hai apa istilah sedang bunting lah ya padi sedang bunting dan bunting itu kita aplikasikan lagi jadi pertanaman kurang lebih tiga kali di persemehan sekali dan perendaman benih sekali totalnya lima kali ya makali aplikasi itu dianjuran dari kami untuk khususnya untuk daerah yang endemis jadi sering sekali disitu terjadi serangan sama penyakit sama penyakit kersak khususnya Oke terus mungkin harapan kedepannya ini khususnya mungkin di kelompok tani Mekarsari ini kan terkait dengan kegiatan dari lab ini ya harapannya seperti apa gitu deh harapannya kelompok tani Mekarsari setelah mendapatkan kegiatan P4 ini yang difasilitasi dengan berbagai peralatan yang sudah diadakan atau dibelanjakan harapannya nanti sebagai pusat pengembangan ya pengembangan dari pemanfaatan agen ayatid di wilayah sini harapannya nanti syukur-syukur kelompok tani mau memproduksi dan kelompok tani yang lain di sekitar sini ikut memanfaatkan dari hasil pengembangan agen hayati yang dilakukan oleh kelompok tani Mekarsari ini sehingga harapannya nanti pengendalian hama penyakit hama maupun penyakit bisa menggunakan dengan bahan pengendali yang ramah lingkungan seperti agen hayati ini sehingga ketergantungan terhadap pesticida kimia bisa kita kurangi Oke jadi sudah cukup lengkapnya sahabat tani semuanya penjelasan dari Mas Degu dan pincang-pincang kita seputar paini ya Mbak paini basilus ya ya jadi mungkin masih ada yang penasaran boleh datang langsung ke sini belajar langsung bisa ya Mas Degu Insya Allah siap bisa baiklah sahabat tani demikianlah liputan kita pada kesempatan kali ini dan kami mengucapkan terima kasih sekali nih Mas Degu atas waktunya dan informasinya ilmunya yang sudah disampaikan untuk sahabat tani semuanya petani Indonesia berjaya sejahtera bahagia penyelur pertanian kebumen aktif kreatif inovatif saya Sintan dan sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya makasih ya Mas Degu ya sama-sama Sintan dan sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya makasih ya selamat menikmati